Kita awali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa jalur selatan perlintasan kereta api dari arah Jakarta menuju Bandung sebaliknya, lumpuh akhir pekan kemarin. Hal itu disebabkan dua rangkai gerbong kereta perawatan jalan rel atau KPJR, anjlok tepat di jembatan Bojongkone Ngamprah, Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun banyak rangkaian kereta api dari Gambir menuju stasiun Bandung tertahan. Di stasiun lain selama lebih dari 5 jam dan membuat penumpang terlantar. Inilah dua rangkaian gerbong kereta api perawatan jalan rel atau KPJR yang anjlok tepat di tengah jembatan Cibodas, Desa Bojongkoneg, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan petugas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung berjibaku mengevakuasi kereta anjlok dan memperbaiki rel. Rangkaian kereta milik PT KAI Daerah Operasi 2 yang dikhususkan untuk merawat rel perlintasan justru anjlok tepat di tengah-tengah jembatan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi dan hingga 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Para petugas masih berusaha mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan belum diketahui penyebab pasti rangkaian kereta ini anjlok. Namun diduga karena kerusakan di bantalan rel. Akibat peristiwa ini, jalur kelintasan dari arah stasiun Gambir menuju Bandung di jalur selatan, Lumpuh. Hampir lebih dari 5 jam keberangkatan rangkaian kereta api penumpang tertunda, bahkan penumpang terlantar. Ditunjukkan video kiriman penumpang di stasiun Cilame, ratusan penumpang Argo Parahiangan tujuan Bandung dari Jakarta terlantar hampir 4 jam dan memilih turun untuk menggunakan moda transportasi lain. Memang pada pagi hari tadi, sekitar pukul 9.20, dua unit kereta api perawatan jalan rel atau kami sering menyebutnya KPJR. Dengan nomor perjalanan 2718 dan 2719, itu masing-masing jatuh atau anjlok satu as. Jadi roda jatuh dari rel itu satu as. Satu roda, masing-masing satu roda. Nah, kami setelah mendapatkan berita tersebut, langsung melakukan evakuasi-evakuasi. Pertama, yang kita sudah evakuasi adalah KPJR 2719 yang saat ini berada di belakang kita. Kemudian baru saja selesai di-evakuasi lagi KPJR 2718 yang nanti akan kita evakuasi ke stasiun Cilame. Nah, memang dampak dari kejadian tadi berimbas pada terhalangnya kereta api-kereta api Argo Parahiangan baik dari Bandung menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju Bandung. Setelah 5 jam amjok, rangkaian KPJR bisa ditarik. Namun para petugas masih memperbaiki rel. Hingga pukul 14 belum ada kereta api penumpang di jalur selatan terutama dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya yang melintas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.